Selat Muria Ketika kita bicara tentang Selat Muria, kita bicara tentang fenomena geologis yang mengagumkan Sedimentasi atau peluruhan tanah yang dapat menghilangkan sebuah lautan Selat Muria juga dikenal sebagai bentang alam yang mendukung kerajaan Demak Bintoro sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa Sebuah peristiwa penyerangan kemaja pahit yang dilaksanakan oleh rajanya, yaitu Raden Fatah, berhasil merubah konstelasi politik di Jawa Penyerangan tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah Kita dapat dengan mudah mendapatkan gambar infografik tentang Selat Muria di internet Akan tetapi, jejak peradaban di Selat ini menyisakan pertanyaan besar Kini, diskusi tentang Selat Muria secara geologis dan historis terus dibicarakan Namun, tak jarang juga yang meragukan Benarkah aktivitas peradaban yang ada di Selat ini, sehebat itu? Selamat menikmati Selamat menikmati Selat Muria adalah sebuah selat yang dahulu pernah ada dan menghubungkan antara pulau Jawa dan pulau Muria Selat ini berada di antara pulau Muria di sebelah utara yang kini bisa kita lihat sebagai pegunungan Muria Sedangkan, di sebelah selatan Selat, terdapat pegunungan Kendeng yang dulunya menjadi batas paling utara dari pulau Jawa Kini, Selat Muria telah hilang Bekas dari lokasi Selat Muria kini membentang sepanjang Kabupaten Demak, Kudus, Jepara, Pati, dan Rembang Di tengah-tengah Selat Muria terdapat pegunungan Pati Ayam Daerah Pati Ayam secara strategafis memiliki enam litologi utama yang merupakan produk sedimentasi maupun hasil aktivitas vulkanik Gunung Muria Kebudayaan masyarakat di bagian barat Selat Muria memiliki konsentrasi di kota Dagang, Demak, dan Jepara Sedangkan, masyarakat di bagian timur Selat Muria memiliki konsentrasi kota Dagang di Juwana dan Pati Pada tahun 1967, Bapak R. Sukmono menggunakan data geologi dari penelitian yang diterbitkan pada tahun 1949 oleh R. W. Van Bemelen Van Bemelen menunjukkan bahwa dataran aluvial sarang dan rembang kemungkinan besar telah berubah menjadi selat akibat naiknya permukaan laut pada kuartal akhir Namun, hal itu harus disikapi dengan hati-hati Pertama, kita ketahui bahwa setelah periode fluktuasi selama periode glasial akhir dan pasca glasial, permukaan air laut kembali ke nilai sekarang Variasi terbatas mungkin terjadi selama periode sejarah, namun dalam amplitude 2-3 meter Rekonstruksi perubahan permukaan air laut yang terjadi baru-baru ini tampaknya dikonfirmasi oleh hasil penggalian yang dilakukan pada tahun 1970-an di Kabupaten Rembang Salah satu situs yang digali oleh T. Asmar dan B. Brunson yang tampaknya ditempati jauh sebelum tahun 900 Masehi Pada patok 129, permukaan air berada pada ketinggian hampir 4 meter di atas permukaan laut dan 25 meter dari garis pantai hari ini Oleh karena itu, sulit diperkirakan bahwa selama periode pendudukan di lokasi tersebut, permukaan laut lebih tinggi 3 meter dibandingkan saat ini Jika tidak, maka lokasi tersebut akan berada di bawah air secara alami T. Asmar dan B. Brunson sampai pada kesimpulan bahwa permukaan laut tidak mungkin jauh lebih tinggi selama abad ke-10 dibandingkan saat ini Jika dinamika perubahan permukaan laut tidak dapat menjelaskan keberadaan dan hilangnya selat muria Maka seluruh teori akan disandarkan pada penanggalan endapan aluvial Hingga sekarang, saya sendiri belum menemukan sebuah penelitian tentang seberapa pesat laju sedimentasi di kawasan ini Mungkin teman-teman yang mendapatkan data tentang ini bisa diskusi di kolom komentar ya Sebagai catatan, saya lebih meyakini selat muria pernah ada Namun, pada masa-masa setelah masehi, selat ini mungkin merupakan sungai pengawan yang sangat luas dengan debit air yang fluktuatif Misal ketika penghujan, daerah ini relatif memiliki muka air yang cukup tinggi, sedangkan ketika kemarau, sebaliknya Jadi, pendapat dari Buffer and the Groot bahwa daerah bekas selat muria merupakan daerah rawa-rawa sangat patut dipertimbangkan Secara geologis, untuk hari ini, mungkin kita bisa ambil dari pemetaan kawasan yang sering mengalami banjir di Kabupaten Demak, Kudus, Pati, dan sebagian rembang Di antara daerah-daerah tersebut, Kabupaten Demak dan Pati memiliki krisis banjir yang cukup parah Pembahasan fenomena geologis seputar selat muria, nanti akan kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya Kalau ada masukan, mungkin teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar Pantai Utara Jawa Tengah tidak serta-merta ditinggalkan ketika pusat kekuasaan dipindahkan ke timur pada 928 Masehi Sejumlah besar temuan membuktikan adanya pendudukan wilayah tersebut pada masa perpindahan ke Jawa Timur Kita dapat menyebutkannya seperti Lingga Yoni dari Telaga Pakis dengan naga khas Jawa Timur yang bertanduk dan rahang terbuka Kemudian, mahakala dengan kepala besar serta mata berkacamata dari Mboja yang disebut sebagai patung Polinesia Kemudian, ada juga terakota dari Jawa Timur di daerah Kudus Lebih lanjut, prasasti masa Jawa Timur yang ditemukan di Kabupaten Semarang dan Rembang Membuktikan bahwa kawasan tersebut masih merupakan kawasan kebudayaan Hindu-Buddha pada masanya Untuk daerah bekas Selatmurya, terdapat beberapa peninggalan arkeologis yang bisa kita gunakan sebagai referensi Penelitian Jan Weisman Christie menunjukkan bahwa ada mobilisasi peradaban melalui sebaran candi dari Jawa Tengah ke Jawa Timur Pada periode 732-855 Masehi, ditemukan 40 prasasti di Jawa Tengah Untuk periode dari tahun 855 dan 894 Masehi, dapat dilihat di gambar berikut Kemudian, penemuan 6 prasasti di sekitar kota Klaten Modern menunjukkan bahwa pengaruh pemerintahan Jawa Tengah kemudian meluas ke Timur Kemudian, pada 898-928 Masehi, prasasti Raja-Raja Jawa Tengah ditemukan mulai dari Wonosobo di Jawa Tengah bagian Barat hingga Mojokerto dan Malang di Jawa Timur Dari peta tersebut, kita akan fokus pada kemunculan candi yang ada di sekitar Selatmurya Di sini, ditemukan 3 titik yang menunjukkan adanya peninggalan pada kurun 898-928 Masehi Di sebelah sini, kita melihat ada satu di daerah Kudus Mungkinkah ini adalah bentuk awal dari candi yang sekarang menjadi Menara Kudus dan Masjid Al-Aqsa? Meskipun tahun pasti dari Menara Kudus belum begitu jelas, tetapi masjid yang mulai didirikan pada tahun 1549 Masehi ini bermula dari kompleks bangunan candi yang cukup luas Kemudian, ada juga dua titik di ujung sebelah barat dari Pegunungan Kendeng Utara Daerah ini sekarang masuk dalam wilayah administrasi desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kepepaten Pati Sekarang ini, peninggalan candi terdapat di kompleks Dunan Prawoto Sayangnya, candi Prawoto kini sudah runtuh akibat dari program pembuatan saluran irigasi jeratun seluna Dan hanya menyisakan fondasi candi yang tergantung di lereng setinggi lebih dari 25 meter Candi ini unik karena tersusun oleh batuan kars putih yang materialnya khas dari Pegunungan Kapur Utara Selain temuan dalam pemetaan yang dilakukan oleh Jan Weisman Christy, terdapat runtuhan candi di desa Kayen yang berjarak sekitar 15 km dari Candi Prawoto Candi Kayen ditemukan pada tahun 2010 dan selesai diekskavasi pada 2014 Tidak jauh dari Candi Kayen, ditemukan pula satu struktur bata sepanjang 12 meter dengan lebar kurang dari 1 meter Kemudian, beralih ke bagian Pulau Muria, terdapat candi Pomahana Ajar di desa Gunung Sari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati Meski tidak begitu besar, candi Pomahana Ajar menjadi bukti peninggalan dari peradaban di sebelah utara Selat Muria Masih di ketinggian Gunung Muria, terdapat candi angin dan candi bubrah Kedua candi ini diyakini sebagai candi yang belum selesai dibangun, namun sudah ditinggalkan oleh masyarakatnya Sayang sekali, di antara situs-situs ini tidak banyak sumber yang membahasnya Konsep pasar dan pelabuhan sekitar abad ke-10 kadang menjadi jebakan bagi kita dalam membayangkan sejarah masa lalu Seringkali, perdagangan di pesisir disamakan dengan perdagangan di pasar pedalaman yang memiliki lokasi tetap Menurut Sucipto dalam disertasinya tahun 1983, pada tahun-tahun ini, pasar di wilayah pesisir bergantung pada musim Dan berpindah-pindah mengikuti kedatangan kapal saudagar Para pedagang di wilayah pesisir dengan menggunakan perahu-perahu mereka akan mendekat dan menawarkan barang dagangannya ketika kapal niaga masuk ke pelabuhan Sedangkan, pelabuhan justru lebih tepat berfungsi sebagai penghubung bagi wilayah pedalaman yang subur untuk dapat menjangkau daerah lain Dari sini kita dapat membayangkan bahwa pelabuhan tidak serta-merta menjadi suatu kawasan ramai dengan kapal-kapal yang berlabuh mengikuti mercusuar sebagai penanda Namun, pelabuhan adalah daerah yang paling masuk akal untuk melabuhkan kapal Baik secara geologis tidak merusak kapal dan secara sosiologis terdapat masyarakat yang akan tertarik dengan komoditas kapal niaga Selain tinggalan bangunan, kita perlu memasukkan keramik sebagai referensi Artefak keramik dapat menunjukkan adanya interaksi yang cukup kompleks di suatu daerah Umumnya, keramik dibawa oleh pedagang dari China Kemudian, melalui proses perdagangan yang cukup panjang dan rumit, keramik dapat ditemukan di berbagai kawasan Kebanyakan, temuan keramik awal berlokasi di daerah pesisir, kota dagang, atau lokasi-lokasi dari hunian bangsawan sebuah daerah Ketika Ewe Van Orsoy de Vlens melakukan survei arkeologi pada 1941-1947 Dengan fokus pada keramik dari Kabupaten Blora, Cepara, Kudus, Pati, Gerobokan, dan Rembang Van Orsoy de Vlens menemukan bahwa keramik dari abad ke-8 hingga ke-10 sebagian besar ditemukan di daerah perbukitan Sedangkan, keramik yang lebih baru juga ditemukan di gang-gang sungai dan dataran alovial Di sebelah selatan Pati dan Jono, serta di sekitar Pecangaan antara Kudus dan Jepara Tidak ada keramik yang berumur lebih tua dari 1700 Masehi Kemudian, Van Orsoy de Vlens sampai pada kesimpulan bahwa kawasan kosong ini tetap tidak berpenghuni sebelum abad ke-18 Veronique de Groot menduga bahwa ketiadaan keramik sebelum abad ke-18 di beberapa bagian dataran Pantai Utara mungkin juga disebabkan oleh adanya lahan rawa Kalau kita melakukan penelusuran secara mandiri, kita dapat melihat cukup banyak keramik yang dipakai menjadi sebuah hiasan Pada sisi utara Selat Muria atau Pulau Muria, terdapat keramik yang menghiasi Menara Kudus beserta masjidnya Kemudian, mimbar Masjid Sunan Muria juga dihiasi oleh artefak dari negeri seberang ini Sedangkan di bagian selatan Selat Muria atau di Pegunungan Kendeng, temuan keramiknya cukup unik Yakni, sebuah cepuk keramik berisi abu yang terletak pada batu peripih di Candi Kayen Mungkin cepuk keramik yang ditemukan di Candi Kayen ini dapat meninjau kembali temuan dari Van Orsoy de Vlens Selat Muria diduga pernah menjadi kawasan perdagangan yang ramai Dengan kota-kota dagang seperti Demak, Jepara, Pati, dan Juwana Dugaan tersebut merujuk pada R. Submono yang melihat konfirmasi hipotesis ini dengan menyebutkan adanya aktivitas kapal laut Yang berlayar dari Demak Kerembang melalui Kudus dan Pati Jejak dari pelaut yang cukup terkenal menjelajahi pesisir Jawa Tengah adalah Tom Pires Apoteker dan botanis ini menuliskan laporan penjelajahannya pada tahun 1512 hingga 1515 Berjudul Suma Oriental Ia menulisnya di India dan Melaka Meski ini adalah laporan sezaman, Tom Pires mengunjungi Jawa cukup singkat Lain kali mungkin kita akan membahas Tom Pires lebih lanjut Tom Pires tidak bicara banyak tentang Selat Muria Tapi baginya, kota dagang Jepara yang berada di bagian barat Pulau Muria sangat memukau Dalam Suma Oriental, ia mengatakan bahwa pelabuhan di Jepara berada di kaki gunung yang besar dan sangat tinggi Jepara punya teluk dengan pelabuhan yang indah Jepara memiliki banyak kapal jung sebanyak Demak Meskipun Jepara di bawah Demak, mereka memiliki orang dan tanah yang melebihi dari Demak Jepara sekarang ini hanya memiliki 3 jung dan 2 atau 3 pangajawa Daerah ini memiliki beras yang sangat banyak Dan Jepara berada di tepi dataran di tanah datar Tidak berawa, tetapi sangat bagus dan teduh Mereka bilang daging dari sini enak dan banyak ikannya Selain Jepara, Tom Pires juga menunjukkan adanya daerah Tidunan, Cajogam, dan Rami atau Rembang Ia tidak mengulas daerah Tidunan, tetapi untuk Cajogam dan Rembang, Tom Pires banyak menyebutkan faktor politik di sini Dalam catatannya, Cajogam adalah daerah kosong dengan banyak pohon palm Kekosongannya disebabkan oleh serangan penguasa Demak Banyak analisis dari peneliti yang berpendapat bahwa daerah ini adalah Juwana Suma Oriental yang diterjemahkan oleh Armando Cortesau pada 1944 Mencatat bahwa ada peta rujukan dari Eredia di bagian catatan kaki yang dibuat oleh Cortesau Bahkan, catatan kaki yang menyebut Eredia dibuat hingga 16 kali Eredia di sini merujuk pada Manuel Godinho de Eredia Seorang kosmografer bukis portugis, penulis buku, dan pengajar matematika Ia juga menjabat sebagai tentara dan insinyur militer Eredia bekerja dengan menyiapkan peta baru negara-negara Asia untuk Raja Spanyol Dengan memimpin armada 70 kapal yang menjaga Melaka di selatan Peta Eredia dibuat satu abad setelah Oriental Peta ini menjadi menarik karena telah menunjukkan daerah pati Yang seharusnya menjadi lokasi Selat Muria Secara cukup jelas menunjukkan bahwa pesisir Jawa sudah menyatu dengan Pulau Muria Peta-peta sezaman dari Eredia pun demikian Peta dari Abraham Ortelius pada 1595 John Hujen van Lee Soten pada 1598 Dan Jokormo Giovanni Rossi pada 1683 Menunjukkan bahwa Selat Muria telah tiada Sayangnya, di antara pelau tersebut Tidak menunjukkan adanya bekas dari Selat Muria Atau setidaknya sebuah sungai yang menjadi bekas dari Selat ini Justru, peta dari Jack Nicholas Ballin pada tahun 1739 Menunjukkan adanya sebuah bantaran sungai Yang membentang dari pesisir barat ke pesisir timur Persis melewati daerah-daerah yang diduga menjadi Selat Muria Hal tersebut menunjukkan kecermatan dari seorang hidrografer dan kartografer dari Perancis ini Catatan yang mendukung peta Jack Nicholas Ballin tahun 1739 Justru ada pada catatan dari seorang yang disebut sebagai Tomagong Pati Dalam Dakar Gister 1657-1659 Tomagong Pati disebut mengajak beberapa pemimpin multi etnis dan syah bandar Untuk melakukan pendalaman kembali Agar kapal-kapal besar bisa melalui rute ini Meski dia merupakan sosok yang belum jelas Saya merujuk dari The Graff Mungkin Tomagong Pati ini adalah Tumanggung Nata Ernawa Salah satu seorang dari empat Tumanggung utama Raja Mataram Amangkurat I Saya sangat berterima kasih telah menonton video sampai detik ini Dari sejarah Selat Muria Kita menjadi memahami bahwa alam memiliki sejarahnya sendiri Kita perlu mempelajari bagaimana perubahan sekecil apapun dari alam Akan berdampak besar bagi aspek kehidupan Peradaban-peradaban yang ada di Selat Muria masih menanti untuk dipelajari Mari kita belajar sejarah alam agar kita menjadi individu yang adaptif Sebagaimana proses evolusi, kita mengenal slogan survival of the fittest Sehingga kita perlu merespons baik mungkin dalam setiap perubahan zaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!